Rumah Sakit Umum Cudmutia Aceh Utara Aceh memberikan layanan pemeriksaan katarak gratis kepada ratusan lansia di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional HLUN itu berlangsung selama dua hari, mulai 18 hingga 19 Mei, dengan melibatkan puluhan tenaga medis dan dokter spesialis. Pelaksana tugas Direktur RS Ucudmutia Aceh Utara Zulfitri menyebut, layanan ini sepatutnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Untuk itu pihaknya mempersilahkan para penderita katarak untuk datang dan menjalani perawatan, tindakan maupun pengobatan dengan cuma-cuma. Selanjutnya pihaknya juga akan memberikan layanan operasi bagi para penderita katarak yang telah menjalani pemeriksaan pada 28 dan 29 Mei mendatang. Dengan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial. Kalau dia tidak bisa dioperasi, mereka kan pasti akan diperiksa oleh dokter ya. Jadi kalau memang belum matang misalnya kataraknya, apakah dia kita kasih bantuan kacamata, nanti kita kasih juga kacamata. Jadi tergantung nanti hasil pemeriksaan dokter, kita support sesuai dengan rekomendasi dokter. Selain melakukan berbagai pemeriksaan, pada kesempatan tersebut, petugas kesehatan juga turut memberikan edukasi kepada pasien maupun pendamping, agar dapat tetap menjaga kesehatan mata. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.